diantaranya Jokowi sebagai presiden akibat kebijakan politiknya sebagai seorang intelektual dader atau pembubaran organisasi masyarakat HTI dan FPI intelektual dader, aktor intelektual melalui regulasi yang ia terbitkan perpu nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas undang-undang nomor 17 2013 tentang organisasi kemasyarakatan dan keputusan dari para pembantu kabinetnya secara politik dan hukum yang indikasinya pembiaran akan adanya kriminalisasi para ulama dan aktivis dengan memenjarakan Imam Besar Habib Rizik Syihab HRS pastinya info dari EG lumayan bagi para bakal capres utamanya bagi PDIP karena jika Jokowi benar dukung PS maka kader akar rumput basis PDIP menjadi tahu bahwa Jokowi tidak patuh kepada MEGA Jokowi bisa mendapat tuduhan dari anggota partai PDIP sebagai pengkhianat partai yang sudah membesarkannya terlebih tanda-tanda Prabowo sama sekali tidak mau bertemu IB HRS tokoh karismatik yang dahulu dianggap PS sebagai ulama besar dan tokoh penting pendukung yang saat Pilpres di 2024 terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat RHS kalian Jumpa lagi kita di channel yang keren ini Keren caras Ini ada hal yang menarik ya Soal tulisan dari Damai Hari Lubis Aktivis Mujahid 212 Pemerhati politik dan hukum Soal Jokowi ketakutan Butuh perlindungan tentu In question mark tanda tanya Dia ambil Pernyataan dari Effendi Ghazali Pakar komunikasi politik Effendi Ghazali beri sinyal Jokowi ketakutan Butuh perlindungan itu Judulnya sebagaimana Dimuat di keuangan News.id Coba kita bacakan Jadi kanyus.id Arah pernyataan Effendi Ghazali Ege Dikenal sebagai Ege Yang menyatakan Prabowo Subianto Atau PS Akan menjaga keselamatan Jokowi Dan keluarga Jika dirinya menjadi Presiden RI Di 2022 Ampe Jika dari susut Dari susut Jika dari sudut Jadi susut pandang Jika dari sudut pandang Terkait fenomena dan gejala realitas Di luar Daripada unsur objektivitas Atau kebenaran yang ada Pernyataan Ege Sebuah sinyal Atau kode keras Kepada publik Bahwa Jokowi Fobia Atau ketakutan Kepada sebuah kelompok Atau golongan yang ada Dan hidup di tengah masyarakat Mungkinkah Karena dirinya Merasa punya Banyak kesalahan fatal Dalam memimpin bangsa ini Salah satunya Apakah ada kaitannya Dengan materi tuduhan Bambang Trimulyono Dan dugaan Gus Nur Bahwa dirinya Gunakan ijasa palsu Sebagai persyaratan Pencalonan untuk Pilkada Solo Pilgub DKI Dan Capres RI Di 2014 Dan 2019 Termasuk Kekhawatiran adanya Laporan di KPK Terhadap anaknya Gibran Dan Terkait Diskresi hukum dan politik Serta beberapa Regulasi yang terbitkan Yang nyata Membuahkan Implikasi yang problematis Di antaranya Jokowi sebagai presiden Akibat kebijakan politiknya Sebagai seorang Intelektual dader Atau pembubaran Organisasi masyarakat HTI dan FPI Intelektual dader Teruserta ya Atau Apa istilahnya Bukan Aktor intelektual ya Melalui regulasi Yang ia terbitkan Perpu nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 17 2013 Tentang organisasi Kemasyarakatan Dan keputusan Dari para Pembantu kabinetnya Secara politik dan hukum Yang indikasinya Pembiaran akan adanya Kriminalisasi Para ulama dan aktivis Dengan memenjarakan Imam besar NKRI Imam besar Habib Rizik Syihab HRS Hanya oleh sebab Prokes COVID-19 Hukum yang sekadar Mudah-mudahan berlaku Serta tidak adanya Rasa simpatinya Sama sekali Terhadap korban Unlawful killing Kilometer 50 Yang justru pelakunya Adalah para aparat Pernegara Anggota Polri Dan sebagai seorang Presiden Dalam hubungannya Dengan kegiatan negara Maka segala Kekeliruan Atau kesalahan Yang semua terjadi Terkait multipolmik Kebutuhan Dan persoalan bangsa ini Maka secara hukum Ketata negara Dirinya sebagai Presiden Atau penguasa Penyelenggara Pemerintah negara Mesti turut Bertanggung jawab Setidaknya secara Moralitas Atalkah Pernyataan EG Yang beredar terkait PS Apakah hanya Reka-reka pribadi Dari EG Atau memang Sesuai info Yang EG Dapatkan Selain itu Info dari EG Juga substantif Mengisyaratkan Bahwa PS Akan didukung Kekuatan finansial Melalui anggaran Dari rekanan Jokowi Yang mendanai Jokowi Saat menjadi Rival PS Di dua kali Pilpres 2014 2019 2019 2024 Apakah hanya Bantuan finansial Atau dana Yang memang amat Dibutuhkan Dalam rangka Sosialisasi Dan atau Publikasi Platform calon Benar Karena untuk Mendapatkan Bantuan konstituen Yang sebelumnya Mendukung Jokowi Tentunya Akan sulit Karena para Konstitusi Akrumput Dari PDIP Akan ikuti Arahan Megawati Sang ketum Partai Terlebih Jokowi Sebentar lagi Ibarat kapal terbang Sudah mau Take off Akan segera Meninggalkan Jabatannya Bukan take off Akan segera Landing Apakah dukungan Jokowi Kepada PS Punya dampak Kepada Mega Jawabannya Hampir tidak ada Dan bukan juga Oleh sebab Jokowi Dukung PS Maka Mega Nunut kepada Jokowi Justru Mega Menganggap Jokowi Sejak 2014 Awal pencapresan Jokowi Sekedar petugas Partai PDIP Dan faktanya Mega pun sudah Tegas mengatakan Dirinya akan mendukung Capres dari kadir PDIP Terlebih Capres dimaksudkan Kuat arahnya Kediri anak biologis Dan juga sebagai Anak idealis Mega Yaini Puan Salah seorang ketua Badan pengurus PDIP Cucu Insinyur Soekarno Mantan Presiden RI Pertama Pastinya Info dari EG Lumayan Bagi para bakal capres Utamanya bagi PDIP Karena Jika Jokowi Benar dukung PS Maka kader Akar rumput Basis PDIP Menjadi tahu Bahwa Jokowi Tidak patuh Kepada Mega Jokowi Jokowi bisa mendapat Tuduhan dari Anggota partai PDIP Sebagai pengkhianat Partai yang Sudah membesarkannya Bagaimana Reaksi Mujahid 212 dan Ex-emak-emak Pendukung PS Jika tahu PS akan mendapatkan Dukungan Jokowi Terlebih Tanda-tanda Prabowo sama sekali Tidak mau bertemu IBHRS Tokoh karismatik Yang dahulu Dianggap PS Sebagai ulama besar Pilpres di 2024 Sampai-sampai PS sambangi HRS Kedomisili beliau Di kota Suci Makkah Saudi minta Doa restu Dan dukungan Saat jelang Pemilu Pilpres 2019 Lalu PS Sebagai capres Mendapat dukungan Para ulama Melalui rekomendasi Istima ulama Di Jakarta Dari sisi Panah hukum Jika benar Apa kata Ege Prabowo Arogan Selain GR Atau Gede Rasa Bakalan menang Seolah akan Ungguli Anis Dan mengalahkan Puan Padahal Tadi dukungan Jokowi Kepadanya Tidak punya arti Sama sekali Karena Masa konstituen Jokowi Yang dulu Akan kembali Ke basis Sarang mereka Partai yang Berlambang Kepala Banteng Mereka akan Mudah amnesia Kepada diri Jokowi Yang akan tinggal Landas jabatan Presidennya Terlebih Jokowi Bukan Pokok senioran Partai Hanya sebagai Ex petugas Partai Maka bisa jadi Info dari Ege Benar Oleh karenanya Jokowi ketakutan Akan datangnya Pembalasan hukum Karma Atas negativitas Penegakan hukumnya Yang menciderai Banyak orang Dan kebijakan Politik suka-sukanya Serta banyak lagi Penderapan hukum Yang sungsang Atau kebolak-balik Sebagai penguasa Ditambah Jokowi Hobi berdusta Dengan melakukan Puluhan kali Kebohongan Atau ingkar janji Kepada umat bangsa ini Sehingga manusiawi Jika di dalam diri Jokowi Timur rasa khawatir Bercampur dengan Power Syndrome Ya Sobat erasi alien Ya Ini mohon maaf Ini kepada Damai hari lubiz Ini Dan juga kepada Redaksi keuangan Harusnya di edit Tutulisannya Jangan dimuat mentah-mentah Begitu saja Ya Walaupun substansinya Kita pahami bersama Tetapi memang Harus dibaca Dengan hati-hati Titik komanya Dan juga penggunaan Apa Penggunaan katanya Ya Kadang-kadang redundant Dan lain sebagainya Tapi intinya Dalam Menarik Ini Ada satu isu Adalah Jokowi Ketakutan Kalau tidak lagi menjabat Dan dia Membutuhkan pelindung Nah pelindung itu Bukan ganjar pranowo Karena ganjar bisa disetir oleh Megawati dan PDIP Pelindung itu yang paling rasional Adalah Prabowo Subianto Dimana dia adalah ketua umum partai politik Dan juga sekarang menjadi menterinya Jokowi Serta dia tidak akan dikendalikan oleh Siapapun Karena dia Berada di piramida tertinggi Partai politik Dan kalau jadi presiden ya Dia menjadi top one Masuk akal Sehingga terakhir ini Ketika Tiga periode Sudah tidak bisa lagi diupayakan Perpanjangan masa jabatan Juga tidak Penundaan pemilu Ya Masih bergerilia Maka plan B nya adalah Mencari orang yang Kira-kira Bisa dimenangkan Dalam tanda kutip tentunya Dan juga bisa melindungi Kalau seandainya nanti Yang bersangkutan terpilih Sosok Prabowo Resonable Secara rasional Tentu Lebih Punya power Ketimbang Ganjar Pranowo Karena Ganjar Posisinya akan sama Seperti Jokowi Walaupun dia jadi presiden Bagi Megawati Dia adalah petugas partai Jadi tetap dia akan Diperlakukan seperti itu Kecuali nanti Megawati step down Dari kepemimpinan PDIP Nah itu beda lagi Karena Puan Marani Tentu tidak punya power Sekuat Megawati Untuk Mengatakan Ganjar adalah petugas partai Seandainya Ganjar Dalam posisi sebagai presiden Jadi Politik itu Ya seperti itulah Akhirnya Saling sandra Saling ikat Dan Penuh dilema Pilihan-pilihannya serba sulit Karena Pilih A Kurang B Pilih B Kurang A Dan lain sebagainya Intinya apa yang harus dilakukan Ya harus dilakukan mestinya Presiden Jokowi Bukan pasrah Menyelesaikan utang-utangnya Kalau ada utang Pemberantasan korupsi Diselesaikan Kalau ada utang Penegakan HAM Diselesaikan Termasuk KM50 Misalnya Kalau ada Kecenderungan keluarga Ingin korupsi dan lain sebagainya Disstop Sehingga ketika Dia step down Orang bisa Dalam tanda kutip Tidak mempermasalahkan lagi Bahkan mungkin Memaafkan Seandainya Yang berkuasa arus yang lain Begitu Sobat Trump Yang begitu kuat Menjadi presiden Amerika dengan Ugal-ugalan Sekarang sudah ditahan Atau ditangkap Bukan tidak mungkin Itu terjadi Kepada siapapun Karena Ketika Seorang presiden Tidak lagi menjabat Ya berlaku Hukum-hukum umum Equality before the law Dan dia tidak bisa lagi Menggunakan Kekuatan Koersif Untuk Membungkam Siapapun yang menyuarakan Misalnya pengadilan Terhadap diri Mantan presiden Kalau sekarang kan Masih bisa menggunakan Kekuatan koersif Tetapi Sekali lagi Saya balikkan Orang tidak perlu khawatir Kalau dia tidak bersalah Nah Dalam titik ini Tidak perlu khawatir Seandainya Memang Memunculkan Atau meninggalkan Legacy yang baik Saya misalnya Menyesalkan juga Dalam sebuah berita Tapi mudah-mudahan Keliru ya Saya baru baca Judulnya Bahwa Wamen Kumham Edy Hiarich Meminta IPW Misalnya Sugeng itu Segera ditahan Waduh Kalau itu terjadi Berat ya Pejabat kita Apalagi pejabatnya Seorang ahli pidana Tidak begitulah Menegakkan hukum Ya kan Jadi kalau ada orang Mengadukan Kita melakukan Tindak pidana korupsi Misalnya menerima Suap dan lain sebagainya Pastikan Bahwa Kalau kita tidak Nerima Kita cukup Klarifikasi Karena itu memberikan Pendidikan publik Tapi kalau kita Defensive Bahkan menyerang balik Agar orang yang Mengadukan Dipenjarakan Justru orang bertanya-tanya Kok tiba-tiba Melakukan politik Pembungkaman Nah ini yang menjadi Pertanyaan Tentunya Sama seperti Misalnya Haris Azhar dan Fathia Mengalami politik Pembungkaman itu Itu ya Sahabat Mereka yang dikriminalisasi Oleh kekuasaan Bagaimana kita bisa Santai Kalau kriminalisasi Berjalan Jadi negara Yang masih Mengkriminalkan Orang yang berbeda Pendapat Atau hanya Sekedar berpendapat Pastilah negara itu Bukan negara demokrasi Negara itu Pasti negara yang Mengarah kepada Autoritarianisme Sama seperti Socrates Disuruh meminum racun Dihukum mati Hanya karena Dia tidak percaya Demokrasi Padahal dalam demokrasi Orang bisa Tidak percaya Bahkan dengan Ajaran demokrasi Itu sendiri Coba kita Bacakan Komentar Sobat RH Terkait dengan Hal ini Keren Siapa yang akan Lindungi Wakaka Ketakutan oleh Perbuatan sendiri Mubahala Berjalan Waspadalah Kenapa takut Kenapa minta Perlindungan Besar sekalihkah Dosanya selama Memimpin negeri ini Semoga Allah Bongkar Tabir kepalsuan Selama ini Halunisasi Bukan halunisasi Halusinasi Sepandai-pandainya Melompat Akhirnya Jatuh juga Ingat Presiden Amerika Donald Trump Di Boeing Karma Karena kezoliman Anda itu Pasti dan nyata Tunggu aja Mega cenderung Siapkan puan Untuk regenerasi Karena Mega Makin menua Sangat setuju Pendapat EG Karena Presiden Sekarang Sangat ketakutan Setelah ia Lengser Tidak menjabat Sehingga ia Mencari perlindungan Dari semua Selama menjabat Rakyat Indonesia Menginginkan Perubahan Titik Dari gorong-gorong Lanjut main Ke pasar-pasar Gak lupa Lemperlep Sembako Sampai nanem Padi 2024 Ganti Presiden Pasti ganti Presiden Ini lagu ya 2024 Ganti Presiden Pasti ganti Ganti Presiden Allahuakbar Nyimak Gak ikhlas Amat perasaan Jabatan jauh Jatuh ke Anies Timbul dan tenggelam Bersama Betul Ganjar posisinya Akan seperti Jokowi Apapun usaha Dan dengan segala Kelijikan lawan Untuk menjatuhkan Dan menghambat Bapak Anies Baswedan Sebagai Presiden RI Di tahun 2024 Ingat Pendukung Bapak Anies Memilih Karena hati Nurani Jokowi Miskin pemikiran Karena dia bukan Negarawan Pantau Nyimak Tentunya Banyaknya masalah Yang tidak tuntas Terutama kematian Masyarakat Akibat tragedi Di negara ini Ya kita nanti Dengan Anu Kanjuruhan Dan KM50 Bung RH Ada yang panik Semua digerakkan Untuk menjegal Pak Anies Sumber Dari segala sumber Kebohon adalah SMK Dan 11.000 Triliun Yang ada di Saku Mas Refly cocok Jadi cawapres Anies Nanti biar Biar saya lanjutin Podcastnya Luar biasa Saya memang Cocok Menjadi Wapres Anies Paling tidak Menurut saya Menurut Diri saya sendiri Dan tidak Menurut orang lain Pasti takutlah Kalau Pak Anies menang Karena takut Kebongkar isi perutnya Karena dia Memanfaatkan Sisa kekuasanya Dengan segala macam Jara Sekali lagi Kita tidak bisa Menudup Plek-plek Begitu saja Ini kan sekedar Analisis Analisis yang disampaikan Dharma Damai Hari Lubis Dengan mengutip Pernyataan Egi Egi Pernyataan Effendi Ghazali Kalau kita bicara Ini kan kita bicara Antara preferensi Kecenderungan Kalau misalnya Ganjar Prabowo Anies Misalnya Begitu Siapa yang Akan di endorse Oleh Jokowi Ada plus dan minusnya Yang jelas adalah Dia menginginkan Orang itu bisa Mengalahkan Anies Tapi tidak hanya Mengalahkan Anies Bonusnya Melindungi diri Dan keluarganya Oke Dan Prabowo Kalau di head to head Kan dengan Ganjar Ya tentu Memiliki jauh Lebih banyak Kapasitas Untuk melindungi Atau menjaga Atau Mikul duur Mendem jeruh Tetapi persoalannya adalah Apakah dia cukup Punya daya Untuk mengalahkan Anies Baswedan Dalam kontestasi Dengan fair Tapi kalau dengan curang Ya siapapun Yang dijagokan Bisa menang Kalau curang Itu ya Sobat-sobat kalian Nanti kita akan Lihat lagi Bagaimana perkembangan Selanjutnya Tapi sekali lagi Ini analisis Analisis yang disampaikan Oleh Damai Hari Lubis Dan saya juga Pernah mengatakan Yang dikhawatirkan Jokowi itu Empat Satu adalah Dugaan pelanggaran HAM Yang tidak Dia kerjakan Secara baik Penegakan hukumnya Seperti KM50 mungkin Atau kanjuruhan Yang kedua adalah Potensi KKN Keluarganya terutama Misalnya isu-isu Tentang TPPU Dengan artis Dan lain sebagainya Yang dilakukan oleh Kerabat Istana Yang ketiga adalah Proyek-proyek yang Belum selesai Yang dia ingin Tetap tangani Ya Kemudian Dinasti politik Yang dia sudah bangun Dengan Bobby Nasution Dan Kais Dan Gibran di Solo Bobby Nasution di Medan Jadi itu yang membuat Presiden Jokowi Sepertinya Ragu Ketika harus Step down Ketika harus Landing Bukan harus take off Dia lagi take off Di atas Ketika dia harus Landing Karena ketika dia harus Landing Maka ya Tidak ada cara lain Ya Dia harus Soft landing Landing dengan baik Tidak crash Itu sahabat era sekalian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Cia